Intro Halo guys, jumpa lagi dengan gue, Brodesky ya Oke, jadi kali ini gue baru aja kelar ngebit, gue kilat ya Dan hari ini hari Minggu cuy, tanggal 29 Januari 2023 ya guys ya Dan pasti saat ini jam 5 lebih 45 menit guys Dan Alhamdulillah di hari Minggu ini gue dapet 2 bit cuy Dan ini gue dapetin performanya ya Alhamdulillah gue dapet argo 200, 3700 ya guys ya 2 bit dan tetap penyelesaiannya ada 14 paket guys, Alhamdulillah Hari Minggu dapet 2 bit itu ya menurut gue udah keistimewaan sendiri lah ya Alhamdulillah, oke jadi di video kali ini gue mau menjawab sebuah pertanyaan dari teman-teman nih yang di video gue sebelumnya Yang membahas tentang molis volta 401 ya guys ya Nah ini dia cuy Nah itu ada sebuah pertanyaan yang menurut gue harus atau perlu banget gue bahas Karena kemungkinan bisa jadi bahan referensi buat kalian Apakah kalian mau nyewa motor ini apa enggak gitu ya guys ya Nah jadi pertanyaannya bang apa sih suka duka pakai motor molis ini buat ngejek gitu ya Nah ini jadi berdasarkan pengalaman gue ya Jadi mungkin ada teman-teman yang udah pakai motor ini dan punya pengalaman lain atau punya story lain gitu Bisa komen di kolom komentar gitu ya guys ya Ini gue mau cerita sukanya dululah ya Jadi setelah gue pakai motor ini Hampir lebih dari 2 bulan ya guys ya Alhamdulillah Yang bener-bener signifikan yang gue rasakan adalah Biaya operasional buat ngejek itu jadi lebih hemat guys Beneran dah Jadi misalkan gue sebelumnya kan pakai airok gitu ya kan Nah setiap 2 minggu sekali itu gue harus ganti oli gitu ya guys ya Dan setiap apa namanya setiap sebulan ataupun 2 bulan tuh harus rutin servis CVT gitu guys Nah semenjak gue pakai motor ini Alhamdulillah biaya yang seharusnya gue untuk ganti oli harus gue servis Nah itu bisa dialihin ke tabungan gitu guys Jadi Alhamdulillah gue bisa nabung ya bisa nambahin tabungan lah setelah pakai motor ini gitu guys Dan hampir 2 bulan lebih ya nih gue belum pernah lagi ngantri BBM guys Jadi ya kalian tau sendiri lah ya kalau sekarang itu kalau mau ngantri BBM Mesti panjang banget gitu guys bikin apa ya Sayang waktu lah Jadi intinya setelah gue pakai motor ini jadi gak pernah ngantri BBM dan Waktu buat ngebit itu jadi lebih cepet gitu ya Waktu buat menyelesaikan orderannya tuh jadi lebih cepet gitu guys Terus nah ini dia Desain dari motor ini menurut gue unik ya Buat pinjakan kakinya itu dia lebar banget gitu guys Jadi sangat worth it sekali buat gue yang seorang kurir gokilat gitu ya Jadi misalkan gue dapat barang yang gede barang yang banyak itu bisa dibawa di depan gitu guys Jadi ukurannya itu sekitar hampir 30 cm ya 30 cm lebih malah gitu kayaknya ya Nah ini dia yang gak bisa gue dapat ketika gue pakai motor irock gitu ya Atau motor ya motor biasa lah Nah mungkin dari voltanya juga dia tuh ngedesain seperti ini emang khusus buat kurir kali ya Atau gak tau lah Karena di video kali ini gue gak di endorse ya sama voltanya Makanya gue mau ngebahas secara objektif lah ya Jadi gue mau bahas minusnya atau membahas kekurangan dari motor ini guys Nah jadi berdasarkan pengalaman gue ya Berdasarkan pengalaman gue ya Jadi mohon maaf nih kalau misalkan ada salah-salah kata gitu guys Jadi setelah gue pakai 2 bulan lebih ya Ini ternyata air-air ini stok baterai di tempat-tempat pergantian baterai atau SGB itu semakin sulit coy Maksudnya ketika gue mau ganti baterai Persediaan baterai yang di SGB itu selalu habis gitu guys Mungkin itu karena ini ya Semakin kesini semakin banyak pengguna motor realistic volta ini gitu ya Dan tidak diimbangi dengan ditambahnya cuma baterai gitu Jadi otomatis jumlah penggunaan baterainya kan semakin meningkat tuh Nah jadi ya mau gak mau kita harus rebutan gitu lah intinya Harus cepet-cepetan biar gak kehabisan gitu guys Dan ini gue mau sedikit cerita pengalaman gue pribadi ya Pas gue pakai motor ini gitu ya guys ya Nah jadi singkat cerita gue habis ganti baterai di daerah kebayaran lama gitu ya kayaknya Dan pas gue bawa jalan Dan posisi baterainya itu masih ada 60% tuh ya Tiba-tiba mati gitu guys Tiba-tiba mati gila Gue untungnya itu gak apa Di belakang gue tuh gak ada kendaraan banyak gitu guys Nah otomatis gue turun Gue minggir dan gue check baterainya Uh ternyata baterainya jebol tuh Baterainya itu bukan gimana ya Ngedrop atau gimana gitu ya Tiba-tiba langsung nol gitu Nah untungnya gue tuh pakai yang 2 baterai gitu guys Jadi Alhamdulillah masih ada persediaan Masih ada setek baterai gitu ya Nah gue gak bayangin kalau gue cuma 1 baterai saat itu gitu Pasti gue bakal sangat ribet banget gitu ya Soalnya jarak SG Jarak gue ke tempat penggantian baterainya itu lumayan jauh gitu ya Nah itu dia cuy Pengalaman gue Pengalaman gak enaknya gitu ya Jadi intinya gue disini bukan ngerendahin atau bukan ngejek ngejelekin gitu ya Soalnya ini fakta yang gue rasain sendiri gitu guys Jadi intinya gue juga ingin apa ya Mengkritik tapi membangun gitu loh Maksudnya ingin ngasih komentar yang membangun buat perusahaan flotanya gitu Agar kedepannya agar lebih baik lagi gitu guys Jadi bukan maksud gue untuk ngejelekin gak ya Malah gue seneng Gue malah mendukung Ada produk buatan Indonesia ya Ini dari kota Semarang loh ini Gak main-main loh ini Dari karya anak bangsa lah kayaknya ya Berdasarkan riset yang gue baca ya Di google itu katanya motor ini tuh dari kota Semarang gitu guys Tapi kalau salah tolong dikoreksi ya Oke guys jadi itu aja mungkin pengalaman gue ya Informasi yang ingin gue sampaikan kepada kalian Sebelum kalian ingin meminang atau menyewa motor ini gitu ya guys ya Jadi semoga informasi yang gue sampaikan bermanfaat buat temen-temen semuanya Oke jadi mungkin sekian dulu video kali ini Sihat-sihat buat kalian Selalu safety di jalan tentunya Dan jangan lupa selalu bersabar dan bersyukur Oke gue Braddy Kimon pamit Sampai jumpa lagi di video gue berikutnya Asal ini tuh meromot lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax